Kepolisian Subdit 4 Renata Polda, Sumatera Selatan berhasil membongkar sindikat eksploitasi seksual perdagangan anak di bawah umur. Dalam penangkapan polisi berhasil mengamankan 1 orang mucikari dan 3 orang korban remaja putri yang masih di bawah umur. Melainkan pelaku dijual untuk melayani pria hidung belang melalui pemesanan dari akun jaringan media sosial. Kepolisian Subdit 4 Renata Polda, Sumatera Selatan berhasil membongkar sindikat eksploitasi seksual perdagangan anak di bawah umur. Kini diringkus kepolisian Subdit 4 Renata Polda, Sumatera Selatan pada Jumat siang. Pelaku ditangkap saat sedang berada di salah satu penginapan hotel yang ada di Palembang. Selain mengamankan 1 orang mucikari, polisi juga mengamankan barang bukti 2 unit ponsel milik mucikari yang digunakan pada saat bertransaksi berikut uang tunai sebesar 2 juta rupiah dari hasil perdagangan anak. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga mengamankan 3 orang remaja putri yang masih di bawah umur. Pada inisial OC berusia 15 tahun, CA 14 tahun, LS 14 tahun, ketiga bocah ini menjadi korban untuk melayani lelaki hidung belang. Modus pelaku adalah menawarkan anak di bawah umur dengan cara menggunakan akun WeChat. Dari akun tersebut, mucikari menampilkan foto dan tarif harga yang sudah dikentukan, mulai dari 300 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah untuk satu kali kencang. DNS mengaku di hadapan polisi bahwa dirinya cuma membantu menolong bocah tersebut untuk mencarikan uang. Dirinya mengaku hanya mendapatkan uang pulsa dari OpenBO sekali kencang sebesar 50 ribu rupiah. Menurut kasudit 4 Renata Polda Sumatra Selatan, Kompol Mas Noni, pihaknya mengamankan satu orang mucikari yang mana pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus booking dijual setelah dipesan untuk dieksploitasi secara seksual. Satu orang mucikari di mana pelaku daripada tindak pidana perdagangan orang. Modusnya di booking dijual setelah dipesan untuk dieksploitasi secara seksual. di QN, pesanan anak di bawah umur untuk saat ini berubahannya ada tiga yaitu umur 14, dua orang dan umur 17 tahun. Bu, ini modusnya ditawarkan di online secara online atau gimana, Bu? Iya, di aplikasi salah satu media sosial, ECHAT. Oh, sudah, udah ada, kamu tau gak kalau Bunda ini umurnya berapa tahun? Tau, dan aku. Tau, dan aku. Tau, tapi di pelanggaran. Tau, dan aku bilang, gak tau aku. Tau, ya. Dek, kaki kamu kenal marah dan ini, kamu emang ucap manu. Tau, pernah aku. Katanya ulas sering, yuk, sambung lain. Ulasin dari gua, dibuat lain. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 88 Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 dan Pasal Undang-Undang No.1 Tahun 2016 No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pinjara 10 tahun. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane, kameramen Afri Hansyah, Palembang Baru TV, mengabarkan.